selamat menikmati selamat pagi, siang, malam mbak Nisa, apa kabar? alhamdulillah baik, bapak gimana pak? alhamdulillah sehat mbak Nisa bersama saya Nisa kembali lagi di podcast ekonomi keuangan syariah Indonesia oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah nah di episode kali ini kita akan membahas tema mengenai lembaga pemeriksa halal jadi seperti yang diketahui ya dengan sobat asian semua sekarang ini sudah ada undang-undang jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014 dimana semua produk yang ada di Indonesia yang diperdagangkan wajib untuk sertifikasi halal benar seperti itu pak Adisam betul mbak Nisa jadi disini untuk jadinya banyak nih pak pelaku usaha yang perlu melakukan sertifikasi halal sehingga peran lembaga pemeriksa halal itu sangat menjadi penting untuk proses sertifikasi halal di diskusi kali ini mungkin kita akan lebih banyak ngobrol pak tentang supaya sobat ekser semakin memahami peran dari lembaga pemeriksa halal itu sendiri gitu ya pak baik mbak Nisa nah untuk memulai nih pak mungkin bisa diceritakan dahulu untuk profil dari PT Sukovindo itu sendiri baik bismillahirrahmanirrahim terima kasih mbak Nisa terima kasih para sahabat semuanya kami dari PT Sukovindo sebagai lembaga pemeriksa halal adalah suatu unit di PT Sukovindo yang dibentuk oleh direksi dalam hal ini melalui surat keputusan direksi pada bulan September tahun 2020 sebagaimana kita ketahui tadi bahwa LPH ini adalah salah satu sistem atau salah satu infrastruktur dalam kegiatan jaminan produk halal yaitu melalui undang-undang nomor 33 tahun 2014 nah di dalam undang-undang tersebut ada tiga komponen atau tiga infrastruktur dalam kegiatan sertifikasi halal dalam hal ini ya yang pertama adalah BPJPH BPJPH adalah sebagai lembaga sertifikasi maupun sebagai regulator ataupun sebagai penentu kebijakan dalam kegiatan sertifikasi halal kemudian yang kedua adalah lembaga pemeriksa halal adalah institusi yang diberi amanah oleh undang-undang itu menjalankan pemeriksaan kehalalan produk ya pemeriksaan kehalalan produk berdasarkan pilihan dari para pelaku usaha kemudian ditetapkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal kemudian infrastruktur yang ketiga adalah komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia dimana disini hasil pemeriksaan dari lembaga pemeriksa halal itu dipresentasikan atau disampaikan kepada komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia baik itu di pusat maupun di daerah untuk dimintakan ketetapan halalnya nah setelah terbit ketetapan halal kemudian disampaikan kepada BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halalnya nah disini LPH kepanjangan tadi adalah lembaga pemeriksa halal teman-teman semuanya bahwa LPH itu adalah lembaga pemeriksa halal jadi lembaga atau institusi yang melaksanakan pemeriksaan kehalalannya atau yang melaksanakan auditnya kepada para pelaku usaha nah Sukovindo dalam hal ini sebagai bagian dari badan usaha milik negara diamanahkan oleh undang-undang harus membantu menjalankan undang-undang ini nah salah satu bukti komitmen dari Sukovindo untuk membantu perekonomian Indonesia dalam hal ini melancarkan adanya transaksi perdagangan maupun implementasi dari undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah Sukovindo sebagai agent of development sebagai pendukung dari kegiatan pembangunan dalam hal ini berkewajiban mensupport undang-undang nah inilah salah satu latar belakang manajemen Sukovindo dalam hal ini direksi berdasarkan keputusan dari direksi membentuk yang namanya lembaga pemeriksa halal lembaga pemeriksa halal ini salah satu unit struktural yang ada di PT Sukovindo dalam bentuk unit halal unit halal ini didirikan pada 1 September 2020 dimana secara struktur organisasi itu langsung berada di bawah direksi dalam hal ini dalam hal ini kalau di Sukovindo disebut dengan direktur komersial nah unit ini merupakan unit mandiri terpisah dari unit yang lainnya karena sesuai arahan dan keputusan direksi unit ini menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai arahan direksi dimana disini bahwa Sukovindo insya Allah nanti ke depan ada yang berbasis syariah ada yang berbasis konvensional kalau kita contoh misalnya di bank kan ada bank syariah dan ada bank konvensionalnya sehingga manajemen Sukovindo dalam hal ini board of directors direksi mempunyai mimpi dimana Sukovindo suatu saat ada nanti yang berbasis syariah ada yang konvensional nah lembaga pemeriksa halal ini diharapkan mampu mendorong Indonesia menjadi produsen halal dunia melalui kontribusinya yang pertama adalah dalam kegiatan sertifikasi halal dalam hal ini adalah pemeriksaan kehalalan produk disamping itu unit halal ini juga mempunyai fungsi menyediakan pelatihan dalam hal ini pelatihan terkait industri halal misalnya eksekutif halal supervisor halal research and development halal kemudian unit halal ini juga memiliki layanan sertifikasi halal sendiri itu berdasarkan ISO 17065 kemudian berikutnya Sukovindo insya Allah bercita-cita juga memiliki digitalisasi dan layanan e-commerce terhadap penelusuran dari produk yang ada di Indonesia itu cita-cita besar dari direksi Sukovindo agar membantu mendorong Indonesia menjadi produsen halal dunia insya Allah mudah-mudahan dengan tahap awal Sukovindo mendirikan LPH saat ini sekarang berkembang menjadi digitalisasi dan seterusnya demikian Mbak Nisa ya terima kasih Pak penjelasannya sangat komprehensif sekali nih kita semakin mulai mengenal tentang dari PT Sukovindo itu sendiri ya Pak sebagai LPH tapi tadi Bapak sudah sempat menjelaskan tentang layanan yang ada di Sukovindo untuk memfasilitas sertifikasi halal boleh diceritakan Pak mungkin ada layanan lainnya saat ini PT Sukovindo sedang fokus untuk mengembangkan layanan layanan-layanan yang bisa mempercepat sertifikasi halal di Indonesia itu seperti apa? baik layanan pemeriksaan kehalalan ini ruang lingkup yang kami peroleh atau kami dapatkan setelah akreditasi dari BPJPH itu menyangkut produk berupa barang dan jasa nah untuk barang dan jasa Alhamdulillah kami memiliki layanan ruang lingkup yang sangat apa namanya luas mencakup semua produk dan barang dan jasa meliputi makanan dan minuman obat dan kosmetik rumah potong hewan barang gunaan kemudian juga kelompok produk-produk yang lainnya kemudian juga dari sisi jasa ada jasa rumah potong hewan ada penyimpanan ada penyajian dan seterusnya sesuai ruang lingkup undang-undang dimana Sukovindo sudah memperoleh akreditasi dari BPJPH dengan ruang lingkup yang penuh sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh Sukovindo nah layanan Sukovindo tidak hanya dalam sisi pemeriksaan halal Insya Allah ke depan tetap Sukovindo sebagai agent of development akan berkontribusi misalnya dalam kawasan industri ya kawasan industri halal Sukovindo sudah bekerjasama dengan berbagai BUMN dalam persiapan kawasan industri halal kemudian termasuk juga logistik halal Insya Allah Sukovindo sudah menjajaki kerjasama dengan beberapa pelabuhan dalam hal kegiatan port halal ya kemudian juga Sukovindo juga bekerjasama dengan beberapa e-commerce ya dalam hal ini untuk membantu memantau bagaimana kehalalan di samping itu juga keamanan dan kualitas dari produk atau makanan yang didistribusikan ke masyarakat karena di samping halal Sukovindo memiliki laboratorium yang sangat besar bahkan terbesar di Asia Tenggara itu memiliki layanan di samping pengujian halal itu kita memiliki layanan atau kemampuan pengujian untuk keamanan pangan ya keamanan pangan maupun kualitas dari pangan itu karena konsep halal sendiri itu adalah halalan entoyiban jadi halal dan toyib jadi Sukovindo menyediakan layanan tidak hanya halal secara sekaligus bersamaan dengan toyibnya jadi layanan pengujian berupa keamanan pangan baik itu nutrition fact maupun kualitas pangan di samping itu Sukovindo juga memiliki layanan yang terkait dengan pangan ini seperti sertifikasi keamanan pangan misalnya ada hasab ada sistem sertifikasi manajemen ISO 9000 kemudian sistem sertifikasi yang lainnya yang terkait juga keamanan pangan jadi memang layanan di Sukovindo ini sangat lengkap ya pak Alhamdulillah Lengkap juga Sukovindo supermarket untuk menjaga mutu kualitas standar Alhamdulillah produk yang beredar di Indonesia Insya Allah Sukovindo sangat lengkap di bidang sertifikasi tidak hanya sertifikasi halal dan pemeriksaan tapi juga penguncian halal maupun kegiatan standarisasi yang lainnya dan juga kayaknya sudah memperluas untuk akses ke pelaku usaha juga ya pak melalui e-commerce e-commerce dan lain sebagainya betul ya kita kerjasama dengan beberapa e-commerce untuk membantu halal produk yang mereka jual boleh tahu pak sejauh ini sudah berapa banyak sertifikasi halal pelaku usaha yang sudah tersertifikasi halal yang sudah mulai diterbitkan dan diperiksa melalui LPH Sukovindo baik terima kasih mbak Nisa sampai saat ini kami mulai beroperasi penuh itu pada Agustus ya 2021 kami berdiri September 2020 kemudian dari Januari sampai Juni kami masih berproses dalam hal ini adalah menyiapkan infrastruktur termasuk kami melakukan persiapan bagaimana link antara aplikasi ptsp.halal.go.id milik BPJPH dengan aplikasi yang dimiliki oleh Sukovindo yaitu halal.sukovindo.go.id nah sejak Agustus sampai saat ini Alhamdulillah animo masyarakat terhadap Sukovindo dengan adanya LPH baru ya dalam hal ini sampai saat ini kami lebih kurang sudah menerima permintaan atau order lebih kurang 1600-an pelaku usaha kemudian Alhamdulillah itu yang sudah kami laksanakan itu rapat fatwanya itu lebih kurang 3.000 eh 320 maaf ya 320 ya 320 itu yang sudah terbit sementara sisanya sekarang ini sedang kami proses dengan klasifikasi itu mulai dari industri mikro kecil menengah dan besar dan Alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan beberapa permintaan dari pelaku usaha baik itu yang ada di dalam negeri yang luar negeri nah beberapa yang dari luar negeri Alhamdulillah ada beberapa produsen dari negara lain yang sudah mengajukan permintaan kepada kami diantaranya ada Turki ada Eropa juga ada apa Spanyol kemudian ada Korea ada Jepang ada Cina ada Malaysia kemudian ada India kemudian ada Thailand juga itu beberapa produsen yang sudah menghubungi kami dan saat ini sedang melakukan apa namanya kita sebut dengan akat ya akat apa yang harus diperiksa ruang lingkupnya seperti apa dari sisi produk ya Alhamdulillah kami sudah mulai menerima produk kosmetik farmasi alat-alat kesehatan Alhamdulillah kemudian di samping makanan tapi memang yang paling banyak saat ini adalah makanan dan minuman nah terutama kami juga tadi yang 1600 itu sebagai kewajiban BUMN Sukofindo saat ini masih banyak menangani industri UMK untuk membantu program pemerintah memberikan sertifikasi kepada para UMK kalau begitu boleh tahu Pak sejauh ini perkembangannya dari ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki LPH Sukofindo itu sudah seberapa banyak seperti dari laboratoriumnya kantor cabang yang tersebar dan auditor yang ada di LPH Sukofindo baik terima kasih Mbak Nisa saat ini Alhamdulillah Sukofindo mampu melayani di 34 provinsi sebagai BUMN Sukofindo mempunyai kewajiban untuk membantu masyarakat melancarkan masyarakat memberikan layanan di seluruh Indonesia Alhamdulillah layanan Sukofindo itu bahkan sampai ke kota-kota yang kecil kita mulai ada dari Loks Mawin Kemudian Medan Kemudian ada Brastagi Kemudian ada Palembang Riau Padang Kemudian yang terjauh kita ada Jayapura Yang terbaru manajemen memutuskan untuk membuka layanan di Sorong Kemudian ada di Maluku Alhamdulillah kita bisa melayani masyarakat di 34 provinsi dimana kapasitas saat ini insyaallah kami memiliki lebih kurang yang sudah ikut pelatihan auditornya itu 102 kemudian yang sudah registrasi lebih kurang 16 yang habis pelatihan ini sedang kami bagangkan dulu untuk mengikuti uji kompetensi kemudian saat ini kami akan menambah kapasitas lagi rencana kami akan melakukan pelatihan lagi terhadap 200 para karyawan kami yang bersiap menjadi auditor dimana kapasitas ini harus ditambah terus supaya dapat melayani masyarakat sampai ke kota-kota kecil dimana itu dalam rangka sertifikasi halal ini memudahkan para pelaku usaha sehingga biayanya juga tidak terlalu mahal karena auditor sudah ada pada kotak-kotak yang titik layanan tersebut jadi semakin luas aksesnya juga bisa semakin membantu pelaku usaha dari sisi waktu biaya jadi tugas BUMN boleh diceritakan Pak bagaimana LPH Sukovindo itu kemudian bisa meluas jangkauan LPH-nya ke daerah-daerah baik sebagai badan usaha milik negara Sukovindo harus mampu melayani masyarakat di seluruh Indonesia nah untuk itu Sukovindo saat ini sudah memiliki lebih kurang 28 kantor cabang kemudian 35 unit layanan nah dimana titik-titik ini mampu melayani para pelaku usaha sampai ke ibu kota kabupaten dan kota media nah hal ini dimaksudkan agar sertifikasi ini memiliki nilai tambah itu memudahkan bagi para pelaku usaha termasuk tentu dari sisi biaya karena auditornya juga sudah ada di lokasi masing-masing kemudian kami juga memiliki 57 laboratorium kemudian saat ini kami memiliki 101 auditor yang sudah pelatihan yang sedang saat ini kami magangkan kemudian juga 16 yang sudah registrasi kemudian kami juga saat ini sedang melatih kembali yang baru sekitar 100 lebih untuk kita ikutkan pada pelatihan berikutnya nah disini akan sangat membantu bagi para pelaku usaha karena kami ingin pelaku usaha itu dapat menjangkau titik layanan setiap kantor cabang Sukovindo maupun unit layanan meskipun saat ini sebetulnya pelaku usaha sudah dapat mendaftar secara online jadi tidak mesti datang ke kantor tapi sudah bisa melakukan pendaftaran atau registrasi secara online di halal.sukovindo.go.id oke nah berarti tadi semua pelaku usaha tinggal mendatangi halal.sukovindo.go.id ya Pak untuk melakukan registrasi dan lain sebagainya lalu bagaimana cara LPH Sukovindo itu menjaga koordinasi dengan cabang-cabangnya sehingga menjaga kinerja LPH Sukovindo dalam memberikan pelayanan untuk pelaku usaha baik di Sukovindo itu mempunyai standar operating procedure dan manual serta kebijakan yang ditetapkan oleh kantor pusat jadi semua ketentuan yang berlaku di cabang itu ditetapkan dari kantor pusat misalnya skema audit jadi kantor pusat dalam hal ini Sukovindo LPH pusat itu menetapkan skema auditnya bagaimana ya sehingga cabang itu tinggal melaksanakan skema audit yang sudah ditetapkan oleh LPH pusat kemudian juga pelatihan dan kompetensi itu dikelola oleh pusat jadi cabang hanya menyediakan sumber daya selanjutnya personil cabang tersebut kita latih secara terpusat di kantor pusat berdasarkan standar kompetensi secara nasional dimana mereka kita harapkan adalah ikut uji kompetensi sehingga kompetensi auditor Sukovindo itu baik di daerah maupun di pusat itu insyaallah sama sehingga pemastian kompetensi inilah kunci dari LPH Sukovindo maupun sertifikasi lainnya kemudian juga secara sistem itu kami sudah memiliki yang namanya halal.sukovindo.co.id jadi auditor dimanapun dia akan input data di dalam halal.sukovindo.co.id itu hasil laporan pemeriksaan pun itu bisa setelah selesai audit para auditor di daerah itu bisa langsung input di ahlal.sukovindo.co.id sehingga kantor pusat itu bisa tahu hasil auditnya sudah sampai mana kemudian tindak lanjut dari tindakan perbaikannya yang dilakukan oleh pelaku usaha sampai mana para pelaku usaha juga bisa mengontrol di situ memonitor di halal.sukovindo.co.id dimana pergerakan dari permintaan atau pendaftaran mereka itu bisa mereka pantau mulai dari pendaftaran kemudian akad kemudian ada audit tahap 1 kemudian ada audit tahap 2 kemudian ada rapat fatwa sebelum rapat fatwa itu ada juga rapat tinjauan atau scientific adjustment kemudian ada rapat komite sertifikasinya kemudian baru kita sampaikan ke komisi fatwa kemudian juga penerbitan sertifikatnya mereka juga bisa pantau di halal.sukovindo.co.id kompetensi auditor itu terpelihara dari situ kita juga mempunyai kebijakan peringkat dari auditor yang kita miliki jadi auditor itu ada ketua tim ada anggota kemudian juga ada calon auditor ada auditor yang sudah sangat senior namanya lead auditor kemudian ada senior lead auditor jadi ada penjenjangan untuk kompetensinya dan itu standarnya sama seluruh Indonesia sehingga baik itu auditornya di daerah maupun di pusat standar dan kompetensinya harus sama oke berarti sobat eksyar pelaku usaha dimanapun berada ya sabang sampai meraka tidak usah khawatir ya pak kalau lewat LPH sukovindo itu bisa pasti terjamin sistemnya sudah terstandar mudah sama semua di wilayah insyaallah insyaallah kalau begitu bagaimana dengan fasilitas terhadap UMK dari LPH sukovindo sendiri apakah memiliki fasilitasi khusus untuk sertifikasi halal UMK ini sendiri baik alhamdulillah sukovindo melalui unit TGSL juga memberikan fasilitasi tapi ini di luar LPH di luar LPH di sukovindo juga ada unit TGSL atau tanggung jawab sosial dan lingkungan itu yang memberikan fasilitasi sertifikasi kepada para pelaku UMK dengan jumlah dan kapasitas tertentu Alhamdulillah sudah berjalan dari 3 tahun terakhir kemudian dari sisi itu sukovindo memberikan berkah kemudian memberikan kontribusi juga bagi UMK dimana kalau UMK dalam satu kegiatan sertifikasi itu ada pemberian pelatihan penyelia halal gratis sehingga itu kontribusi sukovindo buat para pelaku UMK khusus yang pada program-program tertentu yang misalnya ada sehati dari BPJPH kemudian ada program TGSL dari sukovindo sendiri kemudian program kerjasama dengan berbagai dinas ya dimana kami itu tidak memberikan harga komersial tapi lebih kepada bagaimana kontribusi sukovindo dalam membangun UMK di samping itu sukovindo juga memberikan materi pelatihannya tidak hanya terkait halal terkait keamanan terkait juga bimbingan kalau pelaku UMK misalnya sulit dalam membuat NIB ya kita sukovindo juga memberikan ada yang namanya support ya jadi kalau UMK misalnya NIB terkendala ya kita coba bantu kemudian juga apabila mereka mengalami kesulitan untuk masuk ke PTSP halal kemudian mereka sulit misalnya memahami persyaratan persyaratan kita ada yang namanya program Jumat Berkah Jumat Berkah itu kita dari jam 9 sampai jam 11 itu setiap Jumat kita adakan zoom gratis bagi para pelaku usaha pelaku usaha untuk bertanya untuk mendapatkan informasi apa saja proses sertifikasi apa yang harus disiapkan apa yang harus dibuat itu gratis kita lakukan itu Alhamdulillah sejak Januari 2021 itu sudah kita jalankan dan intensifnya 3 bulan terakhir itu sudah kita bakukan setiap Jumat Jumat Berkah atau kita kadang menyebutnya halal customer care halal customer care dimana kita memberikan informasi bagaimana merubah mindset kepada para pelaku usaha bahwa sertifikasi halal itu mudah tidak sulit kemudian menyiapkannya juga gampang kemudian prosedurnya juga tidak ribet jadi kita ingin membantu masyarakat dalam hal ini merubah mindset masyarakat bahwa sertifikasi halal itu tidak membuat kita sulit tidak banyak yang harus kita lakukan dalam hal ini kadang-kadang ada pelaku saya yang takut misalnya rumahnya harus dirubah dulu misalnya sehingga kita membantu jadi kami disini hanya membantu memberikan informasi bahwa sertifikat halal itu tidak sulit bahkan mempunyai nilai tambah nilai ekonomi bagi UMK agar UMK bisa naik kelas dan itu bisa diintegrasikan antara kegiatan penyiapan sertifikasi halal insyaallah mudah-mudahan ini Sukovindo secara konsisten memberikan informasi ini kepada masyarakat untuk bagaimana masyarakat mulai tahu bahwa program pemerintah apalagi dengan adanya undang-undang ciptaker bahwa sertifikasi itu waktunya juga sudah jelas kemudian juga prosedur dan tata caranya juga mudah bahkan mereka bisa lakukan dari rumah mereka sendiri berarti ini para sobat eksyar di rumah pelaku usaha harus sering-sering manteng informasi mengenai program untuk UMK naik kelas karena ada banyak sekali program untuk meningkatkan mutu dari produk-produk yang ada insyaallah bagaimana dari peran sukovindo dalam menghadirkan sistem digitalisasi alhamdulillah sistem sukovindo secara digital itu sudah dilaunching oleh direksi kemudian alhamdulillah para pelaku usaha sudah bisa mendaftar secara online itu melalui halal.sukovindo.co.id nah digitalisasi ini diharapkan bisa mempermudah para pelaku usaha sehingga dia tidak perlu lagi datang secara fisik atau secara online kepada titik-titik layanan nah dari digitalisasi ini mempunyai manfaat yang pertama pelaku usaha itu bisa mengisi sendiri kemudian juga bisa memantau sampai dimana proses sertifikasi halal yang mereka ajukan dalam hal ini melalui lembaga pemeriksa halalnya sukovindo kemudian mereka bisa memantau kemudian mereka bisa melihat repository atau dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam proses sertifikasi itu kemudian mereka secara aktif bisa berkomunik dengan sukovindo dalam hal ini untuk menanyakan proses mereka sampai dimana nah memang layanan ini masih baru ya masih baru dan insyaallah kami berharap ini terintegrasi dengan ptsp.halal.sukovindo karena kan ini ada dua ya ada dua pihak dalam hal ini dia mendaftar registrasi dulu ke BPJPH melalui ptsp.halal.go.id kemudian dapat STTD surat tanda terima dokumen kemudian baru ke LPH nah kalau ini sudah terintegrasi di sukovindo digitalisasi namanya sahe sukovindo aplikasi halal dan informasi halal oke sukovindo aplikasi halal dan informasi halal sahe nah kalau untuk sukovindo melayani mereka-mereka yang ada di luar negeri nih pak bagaimana PT sukovindo memiliki perwakilan juga kah di negara lain dan juga bagaimana melihat potensi untuk market di luar negeri juga oke baik berdasarkan animo dari pelaku usaha ya terhadap sukovindo alhamdulillah syukur banyak sekali sekarang importir maupun produsen luar negeri yang sudah menghubungi sukovindo dari semua hampir negara tadi saya sebutkan ada beberapa negara yang sudah produsen dari negara-negara China Jepang Korea kemudian Turki maupun Eropa seperti Spanyol kemudian juga India Thailand dan Malaysia bagaimana proses sertifikasi di sukovindo dan di Indonesia khususnya ada beberapa lembaga sertifikasi halal luar negeri juga yang menawarkan kerjasama dengan sukovindo namun sukovindo juga memiliki cabang di beberapa negara dari cabang itu kami mencoba berkomunikasi untuk membuka peluang layanan di beberapa negara tersebut insyaallah mudah-mudahan beberapa negara yang sukovindo memiliki cabang kita sedang coba bagaimana berkomunikasi dan membentuk network ataupun layanan di beberapa negara tersebut di samping itu juga kita masih menunggu juga apa namanya luar negeri ketentuannya dari PPJPA seperti apa oke berarti sudah mulai memang ke arah melayani juga ya Pak untuk di luar negeri juga ya insyaallah mudah-mudahan untuk terakhir Pak boleh diberikan harapan mengenai PH dan sertifikasi halal di Indonesia baik sahabat semuanya dengan kehadiran LPH khususnya sukovindo dalam hal ini sebagai LPH dan sudah memperoleh akreditasi juga dari BPJPH insyaallah sedang dalam pengajuan atau kami akan mengajukan akreditasi kepada Badan Standaritasi Nasional maupun Internasional Nah kehadiran LPH ini mudah-mudahan dapat membantu para pelaku usaha mempermudah proses dalam artian dapat ada pilihan lembaga pemeriksa halal ya dengan kehadiran sukovindo sebagai LPH dapat memperlancar transaksi dalam hal ini proses sertifikasi sehingga para pelaku usaha menjual produknya lebih cepat kemudian mempunyai nilai tambah kemudian dengan kehadiran sukovindo sebagai LPH mudah-mudahan dapat berkontribusi dalam membangun industri halal di Indonesia mudah-mudahan sukovindo sebagai BUMN mempunyai kontribusi yang lebih dalam hal ini pertama khususnya membantu para UMK kemudian yang kedua menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia sebagaimana yang dicita-citakan oleh pemerintah yaitu Pak Jokowi dan Pak Kemak Ruf agar Indonesia menjadi produsen halal dunia insyaallah dukungan dari sukovindo sangat penuh sehingga dapat membantu masyarakat dan produk-produk Indonesia bisa berkompetisi dengan produk negara-negara lain terima kasih buat KN EKS maupun para regulator termasuk BPJPH Kementerian Perindustrian Perdagangan Kementerian BUMN yang sudah memberikan amanah kepada sukovindo terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Adisam untuk waktunya dan semoga apa yang dicita-citakan untuk PT. Kesukovindo ke depannya atas kontribusinya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia bisa tercapai bersama-sama ya Pak Amin Oke Nah Sobat Ekser semuanya yang ingin lebih tahu nih tentang berita dan isu-isu terkait industri halal ataupun tentang ekonomi dan keuangan syariah secara umum bisa langsung kunjungi website KNEKS di www.kneks.go.id atau kunjungi medsos kneks di kneks.id dan twitter kneks.id dan facebook di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Sekian podcast kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Mbak Nisa Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa